Bahagia pendekar Binal Jilid Empat Tamat. Sementara itu Kiao Goat Kiong Chu juga telah meninggalkan adiknya yang sudah tidak bernyawa itu dan sedang memeriksa denyut Nadi Siao Hai Ji. Melihat tindakan kalap Tian Lam Tian itu, mendadak ia pun melayang ke sana, Hoa Bu Koat sempat diseretnya mundur sehingga terhindar dari pukulan Mautian Lam Tian. Bagus, bagus sekali teriak Yan Lam Tian dengan bengis. Yang muda sudah selesai, kini memang sudah waktunya giliran kita. Tapi Kiao Goat Kiong Chu hanya tertawa saja menghadapi tantangan Yan Lam Tian itu, katanya, cepat atau lambat kita memang harus bertarung, tapi hal ini boleh ditunda sementara setelah ku ceritakan sesuatu rahasia. Rahasia? Rahasia apa tanya Yan Lam Tian? Tadi ku sempat seret mundur bu Koat, padahal kaulah yang ku tolong, tutur Kiao Goat dengan tenang. Sebab, siapapun di dunia ini boleh membunuhnya, hanya kau, ya, hanya kau sekali-kali tidak boleh membunuhnya. Sebab apa tanya Yan Lam Tian terheran-heran? Sinar matuk Yau Goat Kiong Chu menampilkan senyuman yang kejam dan sinis, katanya, apakah kau tahu siapa dia? Yan Lam Tian tampak heran. Sungguh aneh pertanyaan I Hoa Kiong Chu ini. Siapa yang hadir di sini tidak kenal Hoa Bu Koat dan siapa pula yang tidak tahu Bu Koat adalah murid I Hoa Kiong, ahli waris I Hoa Kiong Chu. Mengapa hal ini perlu ditanyakan padanya? Karena bingungnya, Yan Lam Tian lantas balas bertanya, memangnya siapa dia? Mendadak Kiao Goat Kiong Chu bergelak tertawa, tertawa latah, tertawa seperti orang jila, ditudingnya Hoa Bu Koat sambil berkata, Nah, dengarkan, biar ku beritahukan padamu, dia tak lain dan tak bukan adalah putra Kang Hang, dia adalah saudara kembar sekandung Siao Hai Ji. Tentu saja keterangan I Hoa Kiong Chu ini seketika menggemparkan setiap hadirin. Sebaliknya Yan Lam Tian jadi melenggong, sampai lama barulah dia membentak dengan gusar, kentut. Omong kosong. Kau kira aku berdusta padamu dan ingin menipumu, kata Kiao Goat Kiong Chu. Kembali ia bergelak-gelak hingga berkali-kali. Lalu sambungnya pula, sudah 20 tahun aku menunggu tibanya hari seperti sekarang ini, sengaja ku tunggu mereka berdua saudara kembar ini saling bunuh-membunuh. Sudah 20 tahun ku tunggu dan baru sekarang ku siarkan rahasia ini, sungguh aku sangat gembira, sangat puas. Apapun juga yang kau katakan, pokoknya satu kata saja aku tidak percaya, Yan Lam Tian meraung murka. Ku yakin kau akan percaya, ucap Kiao Goat Kiong Chu dengan terkekeh-kekeh. Coba menungkan lagi tentu akan kau dapati banyak kemiripan di antara mereka berdua, coba kau lihat hidung mereka, mata mereka dan kedua tangan Yan Lam Tian terkepal dengan kencang, tanpa terasa air keringat pun merembes seperti air perasan. Kiao Goat Kiong Chu bergelak tertawa pula dan berkata, apakah kau tahu sebab apa ku paksa mereka bertarung mati-matian? Tahukah mengapa aku mengharuskan Hoa Bu Koat membunuh Siow Hai Ji dengan tangan sendiri? Kalian pasti tidak tahu sebab musabatnya bukan? Dan sekarang biarpun kalian tahu duduk perkaranya, namun semuanya sudah terlambat. Rahasia ini benar-benar amat mengejutkan, laksana guntur di siang bolong sehingga semua orang sama melongot, meski dalam hati terasa berguncang tapi tak sanggup bersuara sedikit pun. Di jagad raya ini seakan-akan cuma terdengar suara tertawa Kiao Goat Kiong Chu. Bila semua orang membayangkan macam-macam kejadian di masa lampau yang menyangkut diri Siow Hai Ji dan Hoa Bu Koat, meski mereka ingin tidak percaya kepada ucapan Kiao Goat Kiong Chu tadi, tapi mau tak mau mereka harus percaya juga. Entah apa yang timbul dalam hati masing-masing, entah kejut, gusar, duka, atau simpatik. Bisa jadi semua perasaan itu terdapat setitik, tapi tetap saja lebih banyak rasa kasihan dan simpatiknya. Bila teringat nasib kedua bersaudara kembar yang malang ini, para nona buyung menjadi terharu, dan menangis sedih. Han Wan Sen Kong dan setiap laki-laki juga sama mencucurkan air mata. Wajah Hoa Bu Koat kelihatan pucat bagai kertas, dipandangnya jenazah Siow Hai Ji yang tergeletak di tanah itu, lambat laun tubuh Bu Koat menjadi gemetar, makin lama makin keras gemetarnya, sampai akhirnya berdiri saja tidak sanggup lagi, ia menungging sambil memeluk tubuh sendiri. Memandangi kedua saudara kembar yang satu hidup dan yang lain mati, perawakan yang lemtian yang kekar itu seakan-akan runtuh seluruhnya, dalam sekejap ini dia benar-benar telah berubah menjadi lebih tua. Dalam hati penuh rasa duka, derita dan menyesal. Mengapa kupaksa mereka bergebrak? Mengapa tidak-tidak ucegah mereka? Demikiannya mencela dirinya sendiri. Ia tahu semua ini adalah karena dendam, sakit hati. Sekarang ia tahu bahwa dendam itu takkan mendatangkan kejayaan bagi siapapun juga. Dendam hanya akan mendatangkan penderitaan dan kewancuran. Namun kini sudah terlambat segalanya. Yan Leng Tian benar-benar sangat berduka sehingga kekuatan yang timbul dari kemurkaannya tadi pun lenyap, Ia tidak lagi menantang Kiao Goat Kiong Chu, bahkan memandang sekejap lagi padanya juga tidak. Sebaliknya Kiao Goat Kiong Chu justru sedang memandangi mereka. Sorot metu Kiao Goat penuh rasa senang dan puas, tapi juga mengandung rasa keji dan kejam. Ia melototi Hoa Bu Koat dan menjengek, kau telah membunuh saudara kandungmu sendiri, apa yang akan kau katakan pula? Bu Koat mendekat mukanya dan terkulai di tanah. Kiao Goat Kiong Chu menyeringai, katanya, Jangan lupa, padamu masih ada sebilah pedang hijau, yaitu Pek Hiat Kiam pemberianku. Sekarang tentunya kau percaya apa yang pernah ku katakan dahulu bahwa pedang hijau ini adalah pedang iblis, pedang sial, barang siapa memilikinya harus mati. Mendadak Hoa Bu Koat mendongkah, tahu-tahu Pek Hiat Kiam sudah terhunus. Pedang pandak itu berwarna hijau muda dan memancarkan cahaya yang kemilau menyeramkan. Meski setiap orang tahu apa yang akan dilakukan Hoa Bu Koat, tapi tiada seorang pun yang dapat merintangi, sebab biarpun siapa bila mana sudah tertimpa nasib seperti dia, maka jalan satu-satunya baginya harus mati, lain tidak. Sudah saatnya bagimu, kau tunggu apalagi ucap Kiao Goat Kiong Chu dengan sekata demi sekata. Tanpa ragu lagi Hoa Bu Koat terus angkat tangannya dan menikam ke dada sendiri. Tapi mendadak sebuah tangan terjulur dari samping, tahu-tahu pedang hijau yang dipegang Hoa Bu Koat telah terebut. Sebenarnya bukan pekerjaan gampang bagi siapapun yang hendak merampas pedang dari tangan Hoa Bu Koat. Tapi sekarang, dalam keadaan limbung pada saat Hoa Bu Koat merasa dirinya runtuh seluruhnya, tahu-tahu pedangnya telah dirampas seorang. Bu Koat mendongat dan menatap orang tua itu setian lama, habis itu barulah ia berkata dengan suara parau, Siapa engkau? Mengapa engkau merintangi kematianku? Yang merampas pedang Hoa Bu Koat ternyata Ban Jun Liu adanya. Dia menghela nafas, lalu menjawab perlahan, jika seorang sudah bertekad ingin mati, maka siapapun tak dapat mencegahnya. Jika sudah tahu begitu, mengapa kau ikut campur urusan orang lain, bentak Kiao Goat Kiong Chu mendadak. Ban Jun Liu tidak menggubrisnya, dengan tajam ia masih menatap Hoa Bu Koat, ucapnya dengan suara lembut, Bukan maksudku hendak merintangi kehendakmu, aku cuma minta kau tunggu lagi sebentar. Sebentar saja, bisa jadi tidak sampai setengah jam, selang setengah jam lagi, apabila kau tetap ingin mati, ku jamin pasti tiada seorang pun yang akan merintangimu. Lalu dia pandang pedang hijau yang tergenggam di tangannya itu dan menyambungkulah, ya, pada saatnya nanti, siapapun yang ingin mati bukan saja takkan ku rintangi, bahkan dengan tanganku sendiri akan ku sodorkan pedang ini kepadanya. Setengah jam? Hanya setengah jam seru Kiao Goat Kiong Chu dengan bergelak tawa, Hahaha, hanya dalam setengah jam kau bisa main gila apa? Sudahlah, ku kira tidak perlu kau tunggu lagi, jangan percaya ocehannya, tidak perlu tunggu lagi, lebih lama kau tunggu lebih lama pula kau akan menderita. Mendadak Tijian membentak? Biarpun menderita lagi sebentar, memangnya apa alangannya? Masa kau sama sekali tiada mempunyai keberanian sedikitpun? Kiao Goat menjadi gusar, dan beratnya, siapa kau? Berani banyak mulut di depanku? Tijian menjadi murka juga, jawabnya dengan suara terlebih keras, mau apa jika aku banyak mulut? Warna muka Kiao Goat Kiong Chu kembali mulai putih bening lagi, selangkah demi selangkah dia mendekati Tijian, katanya, barang siapa berani banyak mulut, segera akan ku binasakan dia. Tiba-tiba si nenek Xiao juga mendengus dan melangkah maju ke samping Tijian, katanya, selama hidupku tiada hobi lain kecuali suka banyak mulut. Nih capek, lantas menukas, wataku serupa dengan dia. Aku juga sambung Jicugeh. Dalam sekejap saja, tokoh-tokoh kosen yang sudah lama mengasingkan diri itu sering tak berdiri menjadi satu baris dan siap menghadapi Kiao Goat Kiong Chu. Seketika Kiao Goat menghentikan langkahnya, ditatapnya si narmet cu beberapa tokoh yang tajam itu. Selang sejenak, ia tertawa acuh, katanya, 20 tahun sudah kutunggu, kalau cuma setengah jam saja masa aku tidak dapat menunggu lagi? Kecuali Ban Jun Liu sendiri, siapapun tidak tahu dalam waktu setengah jam yang singkat itu akan terjadi perubahan apa. Akan tetapi Ban Jun Liu seperti sudah mempunyai perhitungan sendiri, ia duduk bersilah di samping Hoa Bo Koat, bahkan lantas memejamkan matu untuk mengumpulkan semangat. Seng waktu rasanya berlalu dengan sangat lambat, meski cuma waktu setengah jam saja, tapi rasanya tidak habis-habis, perasaan setiap orang sama tertekan. Cukup lama Yan Lam Tian termangu-mangu, perlahan ia berjongkok untuk mengangkat jenazah Xiao Hai Ji. Hi, lepaskan dia, jangan menyentuhnya mendadak Ban Jun Liu berseru. Yan Lam Tian jadi melengak, jangan menyentuhnya? Sebab apa tanyanya heran? Sekarang tidak perlu kau tanya, apapun juga sebentar akan kau ketahui sendiri, kata Ban Jun Liu. Yan Lam Tian terdiam sejenak, tubuh Xiao Hai Ji yang sudah diangkatnya sedikit itu diletakkan kembali. Tapi mendadak ia jadi teringat pula, cepat ia pegang kembali tangan Xiao Hai Ji. Dilihatnya air muka anak muda yang mula-mula pucat menghijau itu telah berubah menjadi putih, lalu dari putih mulai bersembuh merah. Keruan Girang Yan Lam Tian tidak kepalang, mendadak ia berteriak sekeras-kerasnya, Hi, Xiao Hai Ji tidak mati, tidak mati. Xiao Goat Kiong Chu juga terkejut, tapi segera ia mendengus, Hek to meker, aku sendiri telah memeriksa denyut nadinya, dengan jelas ku tahu dia telah mati, apa gunanya kau membohongi aku? Untuk apa ku bohongimu teriak Yan Lam Tian dengan tertawa. Sekalipun tadi dia benar-benar telah mati, yang pasti sekarang dia sudah hidup kembali. Ucapan Yan Lam Tian ini menggemparkan pula, meski dalam hati setiap orang sama berharap Xiao Hai Ji benar-benar bisa hidup kembali, tapi tiada seberapa orang yang mau percaya pada kata-kata Yan Lam Tian. Kiao Goat Kiong Chu lantas bergelak tertawa, serunya sambil menunjuk Yan Lam Tian, Hahaha, orang mati mana bisa hidup kembali? Yan Lam Tian menengadah dan terbahak-bahak, ia tidak memusingkan olok-olok Kiao Goat Kiong Chu itu dan juga tidak membantahnya. Melihat keadaan Yan Lam Tian itu, semua orang lantas timbul rasa haru dan pilu, semua orang mengira pendekar pedang nomor satu di dunia ini mungkin sudah gila benar-benar. Sebab, orang mati mana bisa hidup lagi. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba seorang berseru, siapa bilang orang mati tak dapat hidup kembali? Bukankah diriku sekarang sudah hidup lagi? Seketika itu siapapun tidak tahu persis apakah kata-kata itu benar-benar diucapkan oleh Xiao Hai Ji sendiri. Yang jelas, jenazah Xiao Hai Ji memang benar-benar telah berbangkit. Orang mati ternyata benar-benar dapat hidup kembali. Setiap orang hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Semua orang sama tercengang. Selang sejenak, serentak semua orang bersorak gembira. Ada di antaranya lantas paham duduk perkaranya. Kiranya tadi Xiao Hai Ji hanya pura-pura mati saja. Akan tetapi Kiao Goat Kiong Chu sendiri yakin bahwa Xiao Hai Ji benar-benar telah mati, sebab ia sendiri yang memeriksa denyut nadinya. Jelas napasnya sudah berhenti, nadinya tak bergerak. Mana bisa orang mati hidup kembali? Jangan-jangan kesurupan setan. Sambil menatap Xiao Hai Ji, setindak demi setindak Kiao Goat Kiong Chu menyurut mundur ke belakang, wajahnya penuh rasa kejut dan takut. Betapapun dia tetap seorang perempuan. Di dunia ini hampir tidak ada perempuan yang tidak takut setan. Sebaliknya Xiao Hai Ji memandangnya dengan tertawa, katanya, Kenapa kau takut? Waktu hidupku saja kau tidak takut, sesudah ku mati masa engkau malah takut. Kiao Goat Kiong Chu berteriak dengan parau, Kau, kau mau main gila apa sebenarnya? Xiao Hai Ji tergelak-gelak, jawabnya, Jika permainan Xiao Hai Ji dapat diterka olehmu, maka gelar orang pintar nomor satu di dunia akan kuserahkan padamu. Lalu dia berpaling kepada Ban Jun Liu dan bertanya, Paman Ban, apakah dia sudah bicara? Ban Jun Liu mengangguk dengan tersenyum, Ia pegang tangan Hoa Bu Koat dan menjawab, Ya, segala apapun sudah dikatakannya. Rahasia dibalik semua itu sebenarnya sangat sederhana, cukup satu kalimat saja sudah jelas bagaimu. Yakni, kalian sebenarnya saudara sekandung, bahkan saudara kembar. Kontan Xiao Hai Ji bersorak gembira, ia melompat maju terus merangkul Hoa Bu Koat, serunya sambil tertawa, Memang sejak mula ku tahu kita pasti tidak ditakdirkan menjadi musuh. Kita harus dilahirkan sebagai kawan, sebagai saudara. Meski dia bicara dengan tertawa, tapi tidak urung air mata pun berderai. Sejak tadi muka Hoa Bu Koat sudah dipenuhi air mata, mana dia sanggup bicara lagi? Yan Lempian mementang kedua tangannya dan merangkul rat-rat kedua saudara kembar ini, serunya sambil menengadah, JT, O, JT, jika arwahmu, suaranya menjadi tersendat-sendat dan tenggorokannya serasa tersumbat, dia tidak sanggup meneruskan ucapannya, hanya air mata saja yang bercucuran. Tapi air matanya sekarang adalah air mata kegirangan, air mata bahagia, walaupun hati masih pilu. Semua orang memandang mereka bertiga, seketika mereka pun tidak tahu ikut merasa gembira atau berduka. Tanpa terasa air mati setiap orang pun meleleh. Tanpa terasa Bu Yungs yang menyandarkan dirinya ke dalam pelukan Lam Kiong Liu meski hatinya diliputi rasa suka dan duka, tapi juga penuh rasa bahagia. Ketika ia memandang ke sana, semua saudaranya juga saling berdekapan dengan suami masing-masing dengan meslah. Si Nenek Siau mengucap-ucap matanya yang basah, ucapnya tiba-tiba, apapun yang akan terjadi atas diri kalian, yang pasti aku takkan pulang lagi ke pulau terpencil sana. Betapapun dunia ini tetap masih menarik. Kiao Goat Kiong Chu berdiri mematung di tempatnya, tiada seorang pun yang memandangnya, dia seakan-akan sudah dilupakan dan dibuang oleh dunia ini. Hanya Ban Jun Liu saja, perlahan ia mendekati Kiao Goat Kiong Chu, katanya, air dapat mengapungkan kapal juga dapat menenggelamkan kapal. Racun bisa mencelakakan orang, tapi juga dapat menolong orang. Jika beberapa macam rumput racun dijadikan satu akan dapat menghasilkan semacam obat dius yang sangat lihai. Bila obat dius ini diminum, sekujur badan orang bisa menjadi lumpuh, nafas berhenti, sehingga tiada ubahnya seperti orang mati. Bila mana obat dius ini digunakan untuk mencelakai orang, dengan sendirinya orang itu dapat diperlakukan sesukanya dalam keadaan kehilangan kesadarannya. Tapi obat dius yang kubuat ini adalah untuk menolong orang, sebab khasiatnya tidak cuma untuk menghilangkan rasa sakit, tapi juga dapat membuat orang tertipu. Sampai di sini, kulit muka Kiao Goat Kiong Chu tampak mulai berkerut-kerut, suatu tanda betapa bergejolak perasaannya. Namun Ban Jun Liu tetap menyambung lagi, sebelum Siow Hai Ji bertanding, lebih dulu ia berunding denganku dan minta obat dius ini padaku. Sejak kecil dia tinggal bersamaku, dia cukup paham kegunaan obat dius ini, sebab itulah dia ingin memanfaatkannya untuk pura-pura mati. Ia tahu, apabila dia sudah mati, maka segala rahasia yang menyangkut pribadinya pasti akan kau beberkan. Dia tertawa, lalu melanjutkan, anak ini memang sangat cerdik, setiap tipu akal pemikirannya selalu aneh dan sukar dibayangkan dan dirabah orang, maka tidaklah heran bahwa I Hoa Kiong Chu juga tertipu olehnya. Lalu dia menyodorkan Pek Hiat Kiam, pedang hijau yang dirampasnya dari Hoa Bu Koat tadi, kehadapan Kiao Goat Kiong Chu, katanya dengan tenang, karena Hoa Bu Koat tidak memerlukan lagi pedang ini, terpaksaku serahkan kembali kepada Kiong Chu, dalam keadaan dan saat begini, bukan mustahil Kiong Chu memerlukannya, betul tidak? Dia tersenyum, lalu membalik tubuh dan tidak menoleh lagi. Padahal dalam keadaan demikian, asalkan Kiao Goat Kiong Chu mengayun tangannya, seketika Ban Chun Liu dapat dibinasakan dengan pedang hijau itu. Namun Ban Chun Liu tahu dengan perasaan Kiao Goat sekarang pasti tidak sanggup membunuh orang lagi. Sebaliknya satu-satunya orang yang ingin dibunuhnya mungkin adalah dirinya sendiri. Pek Hiat Kiam, pedang hijau itu, bisa jadi memang sebilah pedang iblis, pedang sial. Sementara itu Soing sudah muncul lagi di situ, ia datang tepat pada saat Siou Hai Ji hidup kembali. Tapi baru sekarang dia mengusap air matu dan mendekati anak muda itu. Ketika mendadak melihat si nona, Siou Hai Ji terkejut dan juga bergirang, serunya, Hi, kau pun sudah datang, ku tahu kau pasti akan datang lagi. Namun wajah Soing tetap dingin saja tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, ucapnya, kedatanganku ini hanya lantaran aku sudah berjanji kepada seorang untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kau berjanji kepada siapa? Untuk menyelesaikan urusan apa? Tanya Siou Hai Ji. Aku berjanji kepada Ti Sin Lan dan datang ke sini untuk belum habis ucapan Soing, serentak Ti Qian dan Hoa Bu Koat berseru, Hi, di mana dia? Soing memandang Bu Koat lekat-lekat, katanya, dia cuma ingin memberitahukan padamu, bahwa meski dia minta engkau mati baginya, tapi ia sendiri pun sudah siap untuk mati bersamamu. Dia juga minta padaku agar mengubur jenazah kalian menjadi satu liang. Ya, ku tahu dia pasti, pasti tidak akan mengingkari diriku, sudah ku ketahui sebelum ini, ucap Bu Koat dengan menangis. Tapi kau pun tidak mengingkari dia, ujar Soing sambil menghelana pasarawan. Kalian memang pasangan yang setimpal. Tian tidak seharusnya menyiksa kalian sedemikian rupa. Bi, di manakah dia sekarang? Tanya Bu Koat. Ia telah minum racun dan bunuh diri. Belum lagi lanjut ucapan Soing, sekonyong-konyong Ti Qian meraung terus mencekik leher Hoa Bu Koat, dan peratnya, semuanya gara-garamu, kau yang membuat celaka dia, kau harus ganti jiwanya. Bu Koat berdiri saja seperti patung, tidak meronta juga tidak melawan, ia cuma bergumam, ya, betul, akulah yang membuat celaka dia, akulah yang membuat celaka dia. Tadinya semua orang sudah bergirang bagi kedua saudara kembar itu, tapi demi melihat keadaan Bu Koat sekarang, kembali perasaan mereka tertekan, mereka merasa Tian benar-benar tidak adil, mengapa selalu kejam terhadap orang yang saling cinta-mencintai. Tak terduga, mendadak Siow Hai Ji bergelap tertawa. Ti Qian menjadi gusar, dan beratnya, kau binatang. Apa yang kau tertawakan? Dengan tertawa Siow Hai Ji menjawab, ku tertawakan kalian terlalu buru-buru cemas, kalian lupakan kepandayan nonesok kita ini. Dia, dia mempunyai kepandayan apa? Tanya Ti Qian. Jangankan Ti Simlan cuma minum sedikit racun, biarpun segala macam racun di dunia ini diminumnya sekaligus juga nonasok kita sanggup menolongnya, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Betul tidak, nonasok? Dengan mendongkol Soe Ing melototi anak muda itu, tapi tidak urung ia mengangguk juga. Lalu katanya kepada Hoa Bu Koat dengan tersenyum, sebenarnya aku pun ingin membuat cemas padamu, tapi demi melihat keadaanmu yang memelas ini, aku menjadi tidak tega. Nah, lekaslah ke sana, dia terbaring di bawah pohon sana, ku kira sebentar lagi dia akan siuman. Sungguh Girang Bu Koat tak terperikan, serunya, terima kasih, belum lagi ucapan itu habis dikatakan, secepat terbang dia sudah lari pergi. Segera Ti Qian ingin ikut ke sana juga, tapi si nenek Siow sempat menariknya, katanya dengan tertawa, tempat di sana sangat sempit, bila kau pun ke sana, tentu akan berdesakan. Sejenak Ti Qian melengat, tapi segera ia paham maksudnya, serunya dengan tertawa, aha, memang betul, di sana terlalu sempit dan berdesakan. Dengan tertawa segera Siow Hai Ji hendak memegang tangan Soe Ing. Tapi begitu si nona melihat anak muda itu, seketika ia menarik muka dan mengebaskan tangannya terus melengus dan tinggal pergi. Dalam pada itu Kiao Goat Kiong Chu mendadak tertawa keras, di tengah tertawa latah itulah ia terus mengangkat jenazah adiknya dan dibawa lari, hanya sekejap saja sudah menghilang di tengah kabut yang tebal. Sekarang Siow Hai Ji juga tidak memusinkan orang lain lagi, segera ia memburu ke arah Soe Ing, katanya dengan tertawa, apakah kau masih marah padaku? Soe Ing tidak menoleh dan tidak menjawab, hakikatnya tidak menggubrisnya. Seumpama aku salah padamu, kan juga tidak perlu marah begitu. Tapi si nona tetap tidak menggubrisnya. Aku sudah mengaku salah dan minta maaf padamu, masa marahmu belum lagi rendah. Namun Soe Ing seperti tidak mendengar apa yang diuraikan anak muda itu. Siow Hai Ji menghela nafas, gumamnya, Ai, sebenarnya aku hendak melamar dia untuk menjadi istriku, tapi dia masih marah, ku kira lebih baik tak ku katakan saja agar tidak tumbuk dinding. Sekonyong-konyong Soe Ing berpaling, katanya, Kau, kau bilang apa? Siow Hai Ji berkedip-kedip, jawabnya sambil membentang kedua tangannya, aku bilang apa? Aku kan tidak bilang apa-apa. Tapi Soe Ing terus menubruk maju dan merangkul lehernya, telinga Siow Hai Ji digigitnya serta memukul pundaknya. Katanya sambil menggentak-gentak kaki, apa yang kau katakan telah ku dengar semuanya. Kau hendak melamar diriku, masa kau berani mungkir? Telinga Siow Hai Ji terasa sakit digigit si nona, tapi seluruh badan penuh rasa bahagia, hanya sedikit rasa sakit itu masa menjadi soal. Kontanya ponongsi nona terus dibawa ke depan dengan langkah lebar. Hi, hi, apa, apa yang hendak kau lakukan? Seru Soe Ing di sini terlalu banyak orang, ingin ku cari suatu tempat yang sepi untuk membuat perhitungan dengan mu, bisik Siow Hai Ji. Muka Soe Ing menjadi merah, katanya pula, apa yang kau lakukan tadi akan, akan kau tepati tidak? Seorang lelaki sejati masa menjilat kembali luda sendiri jawab Siow Hai Ji dengan tertawa. Sambil mengeluarkan suara keluh manja Soe Ing merangkul rat-rat leher Siow Hai Ji dan membisiknya, memang betul, di sini terlalu banyak orang, lekas bawalah diriku, selanjutnya kemanapun kau pergi aku tetap ikut bersamamu. Bu Yung Siang juga sedang berdekapan dengan Lam Kiong Liu, dengan muka merah ia pun membisiki Seng Suami, tidakkah kau pun merasakan di sini orang terlalu berdesakan? Apakah kau ingin pulang sekarang bisik Lam Kiong Liu dengan pandangan mesra? Bu Yung Siang menyembunyikan kepalanya dalam pelukan Seng Suami, jawabnya lirih, masa perlu pulang? Cukup cari saja tempat yang sepi. Mendadak terdengar Bu Yung San mengikik tawa dan berkata, Ai, sudah tua, masih main-main segala, tidak malu? Budak setan, kau berani mencuri dengar pembicaraan kami omel Bu Yung Siang dengan muka merah. Kalian jangan tergesa-gesa pergi, pokoknya setiap orang harus tetap tinggal di sini, kita harus angkat cawan dan minum bersama Yan Tai Hiap, seru Bu Yung San tapi dari mana mendapatkan araknya ujar Bu Yung Siang. Mungkinkah sudah lupa daratan, masa tidak melihat Hon Wan Seng Kong menyeret pergi Tijian untuk membeli arak? Betul mendadak Yan Lam Tian berseru dengan tertawa, hari ini semua hadirin harus tetap tinggal di sini untuk minum tiga cawan, anggaplah minum bagi kebahagiaan Kang Siao Hai Ji dan Kang Bu Koat. Dia sengaja mengeraskan ucapan Kang Bu Koat, seakan-akan sengaja mengumumkan secara khusus kepada hadirin bahwa Hoa Bu Koat selanjutnya adalah Kang Bu Koat. Sejak tadi si nenek Siao berdiri termangu-mangu, baru sekarang ia menghela nafas hampa, ucapnya, melihat anak-anak muda ini, aku menjadi agak menyesal. Menyesal apa tanya nih capet? Menyesali diriku sendiri karena dahulu aku sok ragu-ragu dan sangsi, di lamar pemuda ini tidak mau, di pinang pemuda lain juga emoh, akhirnya aku menjadi kapiran dan sebatang kera seperti sekarang ini. Tapi sekarang kalau kau mau cari jodohkan belum lagi terlambat ujar nih capet. Sekarang? Masa sekarang ada yang mau pada nenek-nenek macamku, kata si nenek Siao dengan menghela nafas. Jangan lupa, sampai saat ini aku pun masih memujang sendirian, kata nih capet sambil menunjuk hidungnya sendiri. Muka nenek Siao menjadi merah seakan-akan mendadak usianya menjadi lebih muda 2-30 tahun. Plak, kontan dia tampar muka nih capet, satu kali sambil mengomel dengan tertawa, sudah tua bangka, gigi saja tinggal dua, masih berani menaksir diriku? Dengan cengar-cengir nih capet, berkata, ini namanya tua sama tua, muda mendapat muda dan segera nenek Siao hendak menamparnya pula, untunglah pada saat itu juga Tijian dan Honwan Senkong telah muncul kembali. Cepat nih capet menyongsong mereka dan bertanya, mana arak yang kalian beli? Dengan muka bersungut Honwan Senkong menjawab, keparat, dasar aku lagi bokeh, tak taunya si gila ini pun sama miskinnya seperti diriku, tidak punya duit sepeserpun. Di tengah suasana gembira, tanpa arak tentu saja rasanya hambar seperti halnya sayur kurang garam. Selagi semua orang merasa kecewa, tiba-tiba terlihat segerombolan orang sedang merangkak ke atas gunung. Waktu mereka amati, kiranya bukan manusia melainkan satu gerombolan kera. Gerombolan kera ini ada besar ada kecil dan mengeluarkan suara cuat-cuit yang berisik, anehnya di tangan mereka sama membawa semacam benda, kiranya adalah sebangsa botol dan kaleng rusak. Tentu saja semua orang terheran-heran dan merasa gelip pula. Mereka heran dari mana dan mau apa datangnya kawanan kera ini. Tapi segera mereka mengendus bau arak yang keras. Cepat nih capek memburu maju ke arah sana, kiranya di antara botol dan kaleng yang di bawah kawanan kera itu berisi arak sedap. Keruan ia tertawa girang, serunya, ini dia, manusianya tidak berhasil membeli arak, kawanan kera malah mengantarkan arak dengan cuma-cuma. Tampaknya kera jauh lebih berguna daripada manusia. Han Wan Semkong menghelana pas gegetun, gumamnya sambil menyengir, kera terkadang memang lebih pintar daripada manusia, paling sedikit mereka pasti tidak mau berjudi. Dalam pada itu si Ohai Ji sedang bergumul dengan Soing di satu gua di kejauhan sana. Dengan tertawa ia berkata, Aku berani bertaruh biarpun mereka peras otak memikirkannya selama beribu tahun juga takkan tahu dari mana datangnya arak itu dan arak apa namanya. Soing mirip seekor kucing jinak mendekat di dalam pelukan si Ohai Ji, dengan pandangan yang menggiurkan dia seperti malas untuk bicara, hanya secara acuh tak acuh dia bertanya, Memangnya arak apakah itu? Namanya kau jiciu, arak kera, sebab arak itu memang sulingan kawanan kera sendiri, kata Si Ohai Ji. Masa kera juga bisa menyuling arak. Arak sulingan kera terkadang bahkan jauh lebih sedap daripada arak buatan manusia. Dengan kera bagaimanakah kau menyuruh kawanan kera itu mengantarkan arak ke sana? Sungguh aku tidak mengerti. Si Ohai Ji berkedip-kedip, katanya dengan tertawa, Tipu akal keng Si Ohai Ji dengan sendirinya tak dapat dimengerti oleh kalian. Jika kau pun sama pintarnya denganku, tentu aku takkan mengambil kau sebagai biniku. Dengan geregetan suing menggigitnya sekali, katanya dengan tertawa genit, Wahai Si Ohai Ji, kau memang barang busuk. Mendadak Si Ohai Ji menarikmu keadaan mengomel, Aku sudah menjadi suamimu, segera akan menjadi ayahnya anakmu, mengapa kau masih memanggil Si Ohai Ji pada aku? Dengan tertawa menggiurkan suing menjawab, Wahai Si Ohai Ji, sekalipun nanti kau berumur 80 tahun, biarpun kau sudah menjadi kakek, orang akan tetap memanggil Si Ohai Ji padamu. Sebab nama Si Ohai Ji sesungguhnya teramat sangat terkenal, Si Ohai Ji adalah trademark, merk daganganmu. TAMAT TAMAT